Di tengah era globalisasi dan perkembangan zaman yang serba canggih dan modern saat ini, menjadi pemicu banyak generasi muda yang lupa dengan adat dan budaya asli daerah. Untuk menghadapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Batanghari akan menerapkan kurikulum adat budaya asli Batanghari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari mengatakan, kurikulum tersebut akan diterapkan melalui pembelajaran muatan lokal di tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah pertama. Hal tersebut diterapkan guna memberi pemahaman dan mempertahankan kelestarian adat istiadat atau budaya Batanghari. Dalam pelajaran tersebut, Dinas Pendidikan akan melibatkan lembaga adat kabupaten untuk proses penerbitan buku dan regulasi yang menjadi kurikulum pelajaran di setiap sekolah. Proses ini ditargetkan akan rampung hingga tahun 2018 mendatang. Supaya budaya Batanghari ini yang bersendikan, sarak-sarak bersendikan kita mulai itu memang rangka. Jadi anak-anak kita ini kan hupo kadang-kadang. Hupo manggil paman itu apa, ya kan? Jadi baso kita dengan paman, baso kita dengan orang-orang tua kita, kita tidak tahu lagi. Nah ini dengan adanya hupo ini, ekol-upol ini, ini yang akan mempertahankan. Pirdana Trio, Jambi TV Jambi TV